Capres 01 Anis Baswedan merespons pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto, pada Jumat, 22 Maret 2024. Menurut Anis, tak ada hal luar biasa dalam pertemuan tersebut. Sementara saat ditanya soal ucapan Surya Paloh yang menyebut 50-50 gabung dengan pemerintahan nantinya, Anis enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya masih fokus dengan gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Anis pun berujar bahwa jalan Pilpres masih panjang. Selain itu, Anis menekankan bahwa apapun yang dikatakan masih bersifat spekulatif. Sehingga pernyataan itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Saya rasa itu sesuatu yang terbaik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Pak Danasem sebagai tuang rumah sentima dan menyambut, dan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Sempat disinggung nggak Pak sama Pak Paloh terkait obrolan mereka sama Pak Prabowo? Ya, tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jadi, apakah kamu pikir-pikir bisa dibuat dengan senjata Pak Prabowo? Kami masih terimpa berasal untuk proses YMK, dan itulah proses yang kita bekerjakan. Jadi, perjalanan masih panjang, karena siapapun yang nanti terpilih, itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Ini apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sempatnya spekulatif, karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober, dan baru bentuk kabinet, sesudah dilantik. Jadi, membicarakan untuk sekarang, itu mau jumpa aja. Jumpa aja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.